Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Kekuatan pasukan Hamas sudah tak diragukan lagi, mereka mampu menembus pertahanan Israel yang selama ini dikenal ketat, dan tak mudah untuk ditembus, saat bertempur dengan pasukan Israel pun mereka jarang sekali kalah. Malahan yang sering menjadi korban adalah tentara Zionis, entah itu meninggal ataupun cedera lalu. Bagaimana kondisi mereka yang cedera saat ini? Bagaimana efek yang mereka rasakan setelah berperang dengan tentara Hamas? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak sesat. Akhir 2023 hingga awal 2024, dunia terus-terusan dipertontonkan dengan kekejaman Israel. Berdasarkan data per Januari tahun 2024, jumlah korban warga sipil Palestina sudah mencapai lebih dari 25.000 jiwa. Korban paling banyak adalah anak-anak dan perempuan. Biro Pusat Statistik Palestina, atau Palestinian Central Bureau of Statistik, yang disingkat PCBS, melaporkan 25.490 korban berasal dari Gaza dan 370 lainnya dari tepi barat. Di antara jumlah tersebut ada 12.345 adalah anak-anak. Yang tak kalah menyedihkan adalah warga Gaza saat ini sedang mengalami kekurangan makanan dan air bersih. Mereka terpaksa harus makan roti isi pakan ternak. Roti tersebut bukan dari gandum melainkan dari jelar jagung dan pakan hewan. Hal ini tentu saja karena Israel merampas bahan makanan yang akan masuk ke Gaza, kondisi tersebut membuat Omar Sakir Direktur Human Run Watch Israel and Palestine menyeru kepada para pemimpin dunia untuk segera bertindak. Para pemimpin dunia harus bersuara melawan kejahatan perang yang menjijikan ini, yang berdampak buruk pada penduduk Gaza. Selama ini media terus-menerus memberitakan kondisi warga Gaza yang diserang habis-habisan, yang jarang disorot adalah keadaan tentara Zionis setelah berperang dengan Hamas, ternyata kondisi mereka tidak kalah memprihatinkan. Ada 5.000 tentara Israel yang terluka sejak serangan terjadi tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu, lebih dari 50% dari jumlah tersebut mengalami cedera serius di tangan dan kaki sehingga harus diamputasi. Angka ini sekaligus menunjukkan kekalahan tentara Israel melawan tentara militan Hamas, secara resmi Kementerian Pertahanan Israel mengumumkan bahwa ada 2.000 warganya yang kembali dari pertempuran melawan Hamas. Menjadi penyandang di disabilitas, jumlah tersebut adalah yang terbanyak selama berkonflik dengan Hamas, hal ini sekaligus membuktikan bahwa semakin hari kekuatan Hamas semakin tak bisa diremehkan, fakta di lapangan pun tidak terbantahkan di medan perang tentara Zionis ketakutan melawan Hamas. Saking takutnya mereka sampai menangis, sebuah video memperlihatkan seorang tentara perempuan menangis ketika melihat rudal Hamas menghampiri. Bukti lain yang memperlihatkan tentara Zionis dalam keadaan tidak baik-baik saja adalah ketika Hamas menghujani Tel Aviv. Puluhan rudal, mobil terbakar di mana-mana dan tentara berteriak histeris karena kesakitan, sekaligus ketakutan, Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Departemen Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Israel, Limor Luria menyebutkan bahwa cedera yang dialami oleh pasukan Israel tak hanya yang terlihat, ada juga 12 persen mengalami cedera internal. Seperti kerusakan limpah, ginjal, dan pecahnya organ dalam. Lalu ada 7 persen lain yang menderita tekanan psikologis. Luria memprediksi angka ini semakin hari semakin bertambah. Ada 1.600 tentara yang menunjukkan gejala stres karena peran, selain itu ada 250 tentara yang ditarik dari medan perang karena laporan kesehatan mental. Gejala yang muncul adalah jantung berdetak cepat, berkeringat, tekanan darah meningkat secara tiba-tiba. Tubuh gemetar, bingung, bahkan tak bisa bergerak, permintaan layanan kepada layanan pertolongan pertama emosional. Israel atau Eran mengalami lonjakan. Tinggi mereka melaporkan permintaan pengobatan psikologis dan PTSD. Atau post-traumatis stress disorder yang disebut juga sebagai gangguan stres pasca trauma bagi warga Israel. Mencapai 100.000 permintaan, Direktur Eran David Kohn menyatakan bahwa Eran belum pernah mendapat permintaan sebanyak ini sejak didirikan. Sayangnya tim di pusat-pusat Eran juga mengalami masalah kesehatan mental, dan krisis psikologis Kohn juga mengatakan bahwa gangguan psikologis akan berdampak bagi warga Israel ke depannya, mereka akan merasakan penurunan rasa aman. Eran sendiri didirikan tahun 1971 di Yerusalem. Oleh Maria Berta Zalini sebagai cara untuk mengenang suaminya Dr. Arei Zalini beliau pernah menjabat sebagai kepala layanan mental untuk sekolah-sekolah di Yerusalem selama 18 tahun. Beliau juga bekerja sebagai konselor psikiatri di kota Yerusalem, Dr. Arei adalah seorang spesialis yang berhasil meyakinkan orang-orang untuk tidak bunuh diri. Sayangnya kontribusinya ini harus terhenti di usia 57 tahun karena sakit keras, seeninggal sang dokter istrinya kemudian berinisiatif untuk melanjutkan pengabdian suaminya, kemudian lahir laeran sebuah organisasi yang khusus memberikan dukungan psikologis kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Sama seperti inspiratornya dan telah banyak menyelamatkan nyawa warga Israel, karena krisis kesehatan mental yang dialami warga Israel tak hanya dialami oleh tentara yang ikut berperang, pada tanggal 23 Desember tahun 2023 lalu dilakukanlah jejak pendapat kepada para warga. Hasilnya menunjukkan kesehatan mental warga Israel lebih buruk setelah operasi Badi Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 lalu, sejumlah pihak juga memberikan pandangannya soal ini, ketua organisasi veteran penyandang disabilitas. Edan Kleyman mengatakan bahwa jumlah korban luka bisa meningkat menjadi 20 ribu, jika tentara yang mengalami trauma masuk hitungan Keman juga menilai bahwa Israel baru pertama kali berada di fase banyak orang terluka yang harus direhabilitasi, orang-orang yang berwenang pun tak menyadari seberapa besarnya masalah tersebut. Senada dengan Kleyman Ketua Organisasi Penyandang Disabilitas Ideviden Kaliman menyebutkan dengan lebih gamblang, bahwa ada banyak sekali tentara Israel yang sakit jiwa. Setidaknya ada tiga hal penyebab para tentara tersebut mengalami gangguan mental, seperti yang dipublikasikan Lembaga Penyiaran Publik Israel atau Khan, yang pertama ada keterlibatan dalam perang hingga kekalahan mengalami guncangan senjata dan menyaksikan adegan traumatis. Akibat kejadian-kejadian tersebut, para tentara Israel pun mengalami ketakutan, tertekan, menarik diri dari pergaulan, dan kesulitan, dan kesulitan lainnya, pantas saja kondisi ini menyita perhatian para pemerhati kesehatan mental di Israel. Seorang mantan tentara Israel menceritakan pengalamannya selama menjalani tugas Idogal Razon Trauma setelah membunuh 40 warga Palestina. Ia mengatakannya ketika bicara di Parlemen Israel atau Knesi tahun 2015 lalu, dalam kesaksiannya Razon sama sekali tak menyesali pembunuhan yang dilakukannya. Yang ia sesalkan adalah Israel tidak menyediakan perawatan yang memadai kepada dirinya, setelah membunuh warga Palestina demi membela Israel, Razon juga mengaku harus melalui trauma sendirian. Tidak ada yang memberikan saya terapi. Saya mengeluh dan saya teriak. Bahkan saat malam Razon berhalusinasi didatangi korban-korbannya. Dia mendatangiku dan mengatakan mengapa kamu membunuhku. Mengapa kamu membunuhku? Dulunya Razon adalah bagian dari Brigade Golani Yana pernah terlibat dalam Operation Clear As Awain, dan sebuah serangan yang menargetkan warga di jalur Gaza. Pada tahun 2007 lalu Razon tentu hanyalah satu dari sekian banyak tentara yang diterlantarkan Israel. Ada banyak tentara yang trauma dan tak bisa. Mengatasinya mereka pun memilih bunuh diri. The Times of Israel mencatat bahwa angka kematian tentara Israel banyak disebabkan oleh bunuh diri. Pada 2021 ada 11 tentara Israel yang dilaporkan bunuh diri. Sementara itu pusat informasi dan penelitian Knesset mencatat bahwa setiap tahun ada 500 kasus bunuh diri, yang berhasil dikumpulkan pemerintah Israel. Orang-orang tersebut berada di usia 15 hingga 24 tahun. Metodenya pun berbeda-beda, ada yang bunuh diri dengan bakar diri, ada juga dengan gantung diri. Munculnya fenomena ini membuat kepala pusat studi masa depan Yerusalem di Universitas Al-Guds. Ahmed Awad ikut berkomentar, beliau mengatakan bahwa Bunuh diri meningkat karena tentara pendudukan gelisah, dan tak bisa tidur, serta memiliki banyak tekanan, dari perang, manuver hingga pekerjaan keamanan di berbagai wilayah. Saudaraku yang beriman kebiadaban tentara Israel yang menyasar warga sipil yang tak berdosa langsung mendapat balasan, mereka mengalami trauma, depresi, hingga bunuh diri, betapa Allah SWT membaranya konta semua perbuatan. Walauhualam bisawab, terima kasih saudaraku yang menonton video ini hingga akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Hamba Allah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.